Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan kepada siapapun, utamanya blok NATO, terkait perang di Ukraina, bahwa Moskow belum benar-benar memulai apapun. Itulah pernyataan dari pemimpin kelas dunia, sangat mengerikan dan menggentarkan lawan. Pernyataan Putin ini menegaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung di Ukraina bukan perang sesungguhnya bagi Rusia. Menurut Putin, Rusia siap duduk dalam negosiasi damai dengan Ukraina. Dia memperingatkan mereka yang menolak pembicaraan perdamaian, harus menyadari bahwa memperpanjang konflik yang sedang berlangsung, hanya akan membuat pembicaraan damai akan semakin sulit. Hal ini dikarenakan, semakin banyak wilayah yang dikuasai, maka syarat-syarat perdamaian atau penghentian perang, maka akan semakin banyak pula. Kami tidak menolak merundingkan perdamaian, tetapi mereka yang menolak harus tahu bahwa semakin lama mereka melakukannya, maka semakin sulit untuk bernegosiasi. Tegas Putin. Tsar Vladimir Putin juga mengeluarkan peringatan kepada mereka yang mungkin berpikir bahwa Rusia telah kehabisan kemampuannya di tengah perang. Kami mendengar hari ini bahwa mereka ingin kami dikalahkan di medan perang, apa yang bisa saya katakan? Biarkan mereka mencobanya, kami bahkan belum benar-benar memulai apapun di Ukraina, ujar Putin dengan nada ringan. Putin juga mengatakan, Blok Barat tampaknya benar-benar bersedia mensuplai senjata untuk digunakan sampai warga Ukraina terakhir. Dan menurutnya, itu justru merupakan tragedi bagi rakyat Ukraina. Putin mengakui, jika tujuan Barat adalah untuk memprovokasi konflik antara Rusia dan Ukraina, itu jelas berhasil. Pada tingkat strategis, bagaimanapun Barat sudah kalah ketika Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina, papar Putin. Mereka seharusnya menyadari, bahwa mereka telah kalah sejak awal operasi militer khusus kami. Karena permulaannya, juga berarti awal dari kehancuran total tatanan dunia Amerika, ungkap Putin. Dan musim dingin Eropa masih agak jauh, yaitu mulai Desember. Tapi, pasokan gas untuk kebutuhan produksi dan rumah tangga, memang sudah mulai menekan Uni Eropa. Belum lagi BBM yang harganya juga semakin mahal. Jika pemerintah Uni Eropa, tak mampu untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, dan tak dapat menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik, bukan tak mungkin, akan terjadi unjuk rasa besar-besaran. Dan jika ada sedikit saja pemantiknya, bisa terjadi kerusuhan. Kita tunggu saja episode-episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!